assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kehidupan teknobi teknisi di Newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi ya apapun itu Oke di tangan saya ada handphone realme c11 ya Oke disini saya akan unboxing setelah belanja online ya saudara saya ini dan katanya pengen di video untuk bukti ke reseller apabila ada cacat di perjalanan Oke disini Oke sebentar kita fokus dulu realme berapa ini realme rmx 2185 ya nah ini lumayan nih ramnya 2giga lumayan buat game online ya main game dan internanya itu 32 GB lumayan besar ya made in Indonesia luar biasa ya PT selalu bahagia bersama Oke selalu bahagia ya bersama komplek benua apa itu Tangerang ya kota Tangerang Karawaci Oke luar biasa yang di inginkan itu yaitu internalnya yang 32 GB ya Oke itu ya komplek benua emas jalan benua raya blok B itu alamatnya ya harusnya ini di apa disensor tapi nggak papalah itu dikarenakan dibuat di Indonesia ya dikarenakan dibuat di Indonesia ya made in Indonesia Oke kita akan unboxing seperti biasa apabila ada suara-suara kita kenal pot mohon maaf ya padahal ini udah jam 12 tapi masih banyak yang lalu-lalang jadi ya saya kerja kerja malem-malem ya malem-malem untuk mengedit Oke disini ada buku panduan ya banyak orang bilang kitab suci Hai buku panduan untuk realme c11 Hai seperti itu oke Hai dan disini juga ada untuk eh mencabut sim tray ya colokannya oke kita eh buka dan disini juga terdapat oke untuk harganya kita share ya satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu ya satu juta enam ratus kurang seribu oke ini online di market pledge yang warna-warna orange ya Nah disini juga ada kabel charger ada kepala chargernya dan tidak ada headset ya ini ini cuma ada hah nya charger udah segitu dan yang paling besar itu adalah bungkusnya besar banget oke di sini kepala chargernya sangat besar sekali ya oke kita lihat spek chargernya apakah fast charging kalau menurut saya ini realme yang sekarang fast charging ya oke fokus fokus ya maklumlah yang buat ngerekam videonya ini handphone Oppo ya Oppo jadul jadi ya beginilah kualitas kameranya oke disitu tertulis 5 volt dan arusnya maksimal 2 ampere ya lumayan mantul tuh maksimal 10 watt berarti ini termasuk fast charging oke eh kepala charger udah fast charging otomatis hah nya pasti fast charging nah charger apabila charger fast charging tapi kita memakai handphone yang bukan fast charging tetap aja ya tidak akan fast tidak akan cepat jadi fast charging itu harus didukung oleh perangkatnya sendiri dan kepala chargernya itu sendiri ya oke jadi misalkan ada yang jualan ini casan fast charging tapi kita handphone tapi kita punya handphone yang biasa-biasa aja ya maaf nah itu eh apa ya namanya eh mubazir ya fast chargingnya nggak kepakai iya jadi gimana perangkatnya ya hah nya itu hah nya tersendiri kalau misalkan hah nya fast charging otomatis lebih dari 1 ampere ya harusnya fast chargingnya kepakai oke saya ngomong sampai-sampai belepotan ya ya mohon dimaklum newbie oke seperti itu ya penapakannya dan ini untuk para gamer-gamer ini lumayan ya spek udah bagus eh misalkan untuk main mobile Legends PUBG atau apalagi tuh masih banyak ya game-game online yang sekarang lagi ngetrend ya lagi viral oke kita lanjut kembali bosku ini ngeditnya beberapa kali ya diulang-ulang soalnya pengisian suaranya ini hilang-hilang terus ya saya nggak pakai kinemaster tapi pakai filmurago ya dicoba oke di sini kita review lagi kita lihat lagi speknya RAM 2 GB prosesor i-core versi Androidnya 10 dan internalnya 32 GB ya di sini sudah terpakai sistem dan free nya 18, sekian ya hampir 19 GB free itu internal ya belum termasuk pakai eh apa itu micro SD ya memori eksternal ini belum kepakai dan lebih bagusnya di sini di realme ini udah terinstall tiktok ya hehehehe aduh buat apa bang tiktok nggak tahu lah oke kita coba untuk pasang sim card ya apakah terdetek eh sim cardnya mudah-mudahan soalnya reseller nggak mau tahu ya kalau misalkan nggak ada bukti ini nggak bisa diretur jadi buktinya itu harus dari awal unboxing ya oke kita masukin sim cardnya mudah-mudahan mudah-mudahan oke lanjut kembali bang itu ada tiktok ya tiktok tiktok Oke kita cek email ya emailnya timbul nggak kalau misalkan timbul berarti otomatis jaringan sim card terdetek pasti itu Oke sudah terdetek ya Wi-Fi kita matiin kita cek lagi speknya maaf kita cek kartu simnya apakah terdetek Iya disana sudah terdetek sim 1 Oke mantep bosku dan untuk yang mau beli handphone alangkah baiknya untuk melihat ya melihat review handphone-handphone yang akan dibeli ya sebelum membeli ya takutnya kecewa gitu kalau misalkan udah beli pas udah di tangan ternyata enggak sesuai ya speknya nah ini diwajibkan untuk yang mau beli handphone alangkah baiknya ya melihat dulu YouTube atau apa atau blogs yang mereview speknya handphone tersebut Oke bisa dilihat ya speknya Oke bosku jangan lupa untuk di subscribe dan di klik tanda loncengnya untuk giveaway komen positif dibawah dan jangan lupa cantumkan nickname IG agar saya bisa lebih mudah untuk menghubungi Anda cantumin nomor WA juga boleh tapi takutnya banyak penipuan ya kalau lewat WA karena tersebar di komentar Oke seperti itu penampakan realme C11 see you next video salam teknobi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya